Intro Hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi pada pagi dini hari di Kota Bekasi telah menumbangkan beberapa pohon pada beberapa titik di Kota Bekasi. Seperti yang terjadi di Jalan Raya Perjuangan Depan Naga Swalayan Pelurahan Harapan Baru membuat beberapa pohon tumbang di sekitar area parkir Swalayan. Kaposek Bekasi Utara, Kompol Kolitoib dan Wakaposek Bekasi Utara AKT Parwoto bersama 15 personil kepolisian turut mengevakuasi pohon tumbang dengan menggunakan mesin gergaji. Saat itu terdapat juga anggota TNI dan anggota dari Kecamatan Bekasi Utara yang turut bekerjasama dalam mengatasi pohon tumbang. Di Jalan Rawa Silem juga terjadi pohon tumbang yang mengganggu lalu lintas di sekitar lokasi. Tiga pilar berusaha memotong pohon mulai dari ranting, cabang, batang hingga akarnya. Kerjasama yang kuat antar instansi pohon yang tumbang pada dua lokasi tersebut dapat dievakuasi dengan cepat dan tidak mengakibatkan kemacetan yang parah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Sasmita melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.